Tim Gabungan Intelijen Kejari Baru, Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulsel, dan Intelijen Kejaksaan Tinggi Papua berhasil menangkap buronan terpidana DPO Kejari Baru dengan kasus dugaan korupsi Bantuan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri tahun anggaran 2008. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Kejaksaan Negeri Baru, bahwa buronan DPO atas nama Arjuni Bin Canggolong tertangkap di kota Jayapura Provinsi Papua. Kasih Penkum Kejati Sulsel Sutarmi mengatakan, terpidana Arjuni Bin Canggolong terdiputus atas dugaan korupsi Bantuan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan yang diselenggarakan oleh Dirjen PMDTA 2008 dengan kerugian negara Rp194 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan selamat sejahtera untuk kita semua. Kami dari Tim Tabur Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Sudir Selatan dan Tim Tabur dari Kejaksaan Negeri Baru telah berhasil mengamankan salah seorang buronan yang telah diserahkan oleh Kejaksaan Negeri Baru dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Saudara Arjun Bin Canggolong Esos. Perdakwa ini dulunya adalah TPK, Tim Pelaksana Kegiatan, pada pekerjaan dana PNPM yang bersumber dari APBN dengan total anggaran Rp237 juta. Kegiatannya itu di Dusun Wawarube, Desa Harapan, Kecamatan Tanah Teriaja, Kabupaten Baru. Setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan, diputuskan kepada Terdakwa Arjun Bin Canggolong ini bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3, Junto, Pasal 18, Ayat 1, Subsidiar Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam keputusan pengadilan negeri baru, terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan dendang sebesar Rp50 juta. Selanjutnya kemudian kasih E pada Kejati Surusal, setelah kita menyampaikan kepada yang bersangkutan untuk segera menyarankan diri, namun yang bersangkutan tidak kooperatif selama 3 kali panggilan, olehnya itu, yang bersangkutan ditetapkan dalam daftar pencerahan orang. Setelah dinyatakan dalam daftar pencerahan orang ini, maka tim bergerak mencari keberadaan terdakwa setelah dideteksi yang bersangkutan ada di daerah Jayapura. Tepatnya pada saat kita melakukan penangkapan, yaitu di Hotel at Home di Kelurahan Asano, Kecamatan Abipura, Kota Jayapura, saat penangkapan yaitu pada tanggal 9 November 2022. Setelah kita tangkap, kita amankan di Kejaksaan Tinggi Jayapura, Alhamdulillah tim tabur yang melaksanakan tugas ini telah kembali seperti sedekala yang kita saksikan bersama, dengan membawa terdakwa Arjuni bin Canggolong. Uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan negeri yaitu sebanyak Rp139.845.000. Jadi itu putusan pengadilan negeri, ternyata terdakwa mengajukan upaya hukum banding pada waktu itu, bahkan sampai pada putusan kasasi, namun ketiga putusan tersebut sepakat menguatkan sesuai dengan putusan pengadilan negeri. Jadi kepada terdakwa ini tetap harus menjalani pidana selama 2 tahun 6 bulan. Pidana penjara di samping itu mengembalikan kerugian negara seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Saat ini kami bersama dengan Kasih Intel Baru, kejahat ini akan menyerahkan kepada tim tabur kejaksaan negeri Baru untuk segera melakukan eksekusi, untuk segera melakukan eksekusi di Baru. Demikian yang sempat kami sampaikan, mungkin ada anggapan dari rekan-rekan media. Terima kasih telah menonton!